Hai sahabat, bertemu lagi dengan saya Tutsugi dari Kanal Bali Jani Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat bahagia sehingga bisa terus mengikuti saya jalan-jalan di Bali Kemana kita hari ini? Seperti biasa tentu saja ke tempat yang unik dan menarik Karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Kanal Bali Jani Pantai Badu Bulung Canggu Itulah tempat yang akan kita kunjungi sore ini Jika sahabat sudah pernah berkunjung ke pantai ini Saya harap video ini dapat mengobati kerinduan Anda akan tempat ini Dan bagi yang belum pernah flesir ke sini Saya doakan semoga suatu saat gelap Anda akan punya kesempatan untuk bertandang Suha Perlu Anda ketahui bahwa di kawasan Canggu Ada lebih dari satu tujuan wisata pantai yang dapat dikunjungi Selain Pantai Batu Bolong, ada juga Pantai Berawa dan Pantai Batu Mejan yang lebih populer dengan sebutan Eco Beach Dulu, ketika Pantai Kuto sedang menunjukkan daya pikatnya, kawasan Canggu bukanlah apa-apa Hanya hambaran pantai dengan deretan pohon kelapa yang menculang tinggi dengan semak-semak yang tumbuh liar di sekitarnya Dan tetu saja tidak menarik untuk dikunjungi Seiring berjalannya waktu, sebagian wisatawan mulai jenuh dan kehilangan selera terhadap Pantai Kuto Dengan keberadaannya yang semakin crowded Bahkan ada wisatawan mancanegara yang berseloroh mengatakan bahwa Kuto bukan Bali lagi Karena yang lalu lalang setiap hari di kawasan Kuto lebih banyak orang bully daripada orang lokal Kenyataan itu akhirnya melahirkan terobosan untuk mengembangkan Pantai Canggu sebagai tujuan wisata baru Berhubung letaknya strategis di antara Pantai Seminyak Kuto dan Pantai Tanah Lot Di luar dugaan, pantai-pantai di kawasan Canggu berkembang demikian pesat Bahkan kemudian sering disebut kampung bully Karena banyak orang bully betah tinggal berlama-lama di kawasan ini Mereka tentunya bukan wisatawan biasa yang hanya tinggal di Bali untuk beberapa hari Tetapi bisa berbulan-bulan dan bahkan lebih Kok bisa? Karena mereka datang ke Bali bukan semata-mata untuk pelesir Tetapi juga menjalankan bisnis Seperti menyewakan vila yang mereka beli Buka toko oleh-oleh khas Bali, buka resto atau kafe Tentu saja semua itu dilakukan lewat kerjasama dengan orang lokal Dan itu menimbulkan dampak yang signifikan Harga properti di kawasan ini pun menadak melambung Dan membuat para pelaku bisnis bermodal cekak memilih munuruh dari persaingan Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!